Hai nah nirek penampakannya bakso nya tuh udah jadi ini disimpan di freezer sewaktu-waktu bikin nasi goreng bikin sup bikin capce atau masakan yang lain ini bisa tinggal diambil untuk masakan ya atau halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh subung siang cucu-cucu nenek tersayang kepanggih mali sama channel nenek jadul channel desa-gesa-gesa Gopo ene eneknya opo kali ini nenek mau bikin coba bikin bakso sendiri di rumah ya raya jadi mau mencoba bikin resep sendiri di rumah pakai chopper mitoshiba Oke selamat menonton bahan-bahannya ini nenek mencoba bikin 500 gram daging sapi kemudian bumbunya ini re ada 6 siung bawang putih tadi udah tak goreng kemudian 7 siung bawang merah tak goreng kemudian ini tepung tapiokanya 100 gram kemudian bumbu-bumbunya ini ada dua sendok makan eh totole kaldu jamur atau penyedap resep yang lain kemudian ini satu sendok teh garam halus ada satu putir telur kemudian satu sendok teh lada atau merica kemudian ini setengah sendok teh baking powder nah ini es batunya 200 gram ini nanti mau tak hancurin ya soalnya mau digiling nanti bersama dagingnya nanti seolah resep lengkapnya bisa dibaca di deskripsi di deskripsinya video oke sekarang Hai dagingnya mau tak cincang dulu lep di cincang kecil-kecil soalnya mau dicoper semoga berhasil ya re semoga berhasil bakso nya nenek belum pernah soalnya bikin sendiri bikin lu maha biasa nih selep nih rek kita taruh di ngelompok sini dulu rek letak aqui suju putih putih kurang lebih seperti ini ya daging cincangnya kemudian ini hasbatunya 200 grub kita agak hancurin nanti dibagi tiga ya kita dihancurin kita bagi tiga nanti waktu makanya kita kita masukkan dagingnya kita tambahkan es batunya bagiannya kita masukkan air 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 ini proses yang pertama Rek yang kedua kita masukkan bumbu-bumbunya bawang merah goreng bawa kemudian bumbu-bumbu halusnya ini ada totolek kadu jamur kemudian lada bubuk bagian poten sama telur kemudian kita masukkan lagi sebagian es batu ya dibagi dua ini sama nanti yang terakhir untuk nyampuri tepungnya kita caper lagi baca nyopor kakek ini proses yang kedua Rek proses yang ketiga kita masukkan tepung tapiokanya kita masukkan sisa es batu keseluruhan kita caper lagi Rek ini Rek penampakannya ya tuh adonan bakso nya udah nah ini Rek penampakannya tuh mantul ya mudah-mudahan jadi sip mau direbus dulu ya dipentoli kita didihkan air dulu Rek kalau sudah mendidih apinya kita kecilin kemudian kita mentoli ya disini jadi bakso kasar di Rek ini kalau sudah masuk semua kita besarkan dikit ya apinya sampai mengapung kalau sudah mengapung berarti sudah matang Rek kita angkat jarak kita masukkan di air es suhu penampakannya tuh tadi air matang dikasih es batu kemudian nanti untuk merendam ya setelah diangkat terus ditiriskan disini jadi kurang lebih 40 biji ya Rek besar-besar soalnya bakso ini tuh jadi bakso kasar ini Rek lho nanti kalau ingin bikin yang halus lagi dicoba lagi oke nah ini Rek penampakannya bakso nya tuh udah jadi ini disimpan di freezer sewaktu-waktu bikin nasi goreng bikin sup bikin capce atau masakan yang lain ini bisa tinggal diambil untuk masakan ya atau kalau ingin untuk bakso ya bikin kuahnya aja udah siap dipakai oke gitu ya Alhamdulillah berhasil ini nenek bikinnya bakso dari chopper pakai chopper ya 500 gram jadi 40 biji bakso yang besarnya cukupan ya ini bakso kasar Insya Allah nanti kapan-kapan lagi Nenek mau bikin resepnya yang bakso halus ya oke matur suhun sangat yang sudah nonton dan mengikuti Nenek jangan lupa kasih like share subscribe and comment assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh simpan di freezer terbena matur suhun trajam kita selamat menikmati